Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah, kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina, itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, tidak mungkin. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Ini konflik yang usianya bukan setahun dua tahun, usianya panjang. Investasi dari awal, anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini. Lihat mereka kehilangan di sini, bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan vaksi, mempersatukan vaksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu tidak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Kami melihat, Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Megel.